Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melatih Lovebird ini untuk bisa skill walk to me ya Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Pus Baik teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi cara mengenai Oke, bagaimana sih kita akan melatih Lovebird Non-Clap Untuk dia itu bisa skill yang namanya walk to me ya Dimana Lovebird tersebut akan berjalan ke tangan kita Ataupun ke glove ya, ke tangan kita Saat kita panggil disitu Jadi kali ini kita akan melatih skill yang namanya walk to me Oke Dan skill walk to me ini adalah skill awal yang akan kita latih terhadap Lovebird Non-Clap tersebut teman-teman Dimana di video sebelumnya kita hanya melatih latihan dasar Seperti kita melatih Dia itu supaya respon terhadap makanan Dia itu sepet Ataupun milen disitu Dan kita melatih Nama ataupun panggilan Ya disitu atau dengan fluid tersebut Dan juga kita melatih terhadap Respon glove disitu ya Dan itu adalah latihan dasar yang sangat penting teman-teman Itu latihan dasar ya Bukan latihan skill Dan setelah kita melatih latihan dasar tersebut Nah, barulah kita disini Tiba saatnya untuk melatih dia itu untuk skill Yang dimana skill awalnya yaitu walk to me Yang dimana kalau sudah bisa skill walk to me ini Yang menunjukkan bahwa Lovebird Non-Clap tersebut Sudah bisa respon terhadap panggilan Respon terhadap makan Respon terhadap glove disitu Jadi skill ini sangat menentukan ya Skill awal yang sangat menentukan Keresponan terhadap Makan Respon makan Respon fluid Dan respon glove disitu Baik teman-teman Seperti apa sih cara saya untuk melatih Lovebird tersebut Untuk bisa Skill yang namanya walk to me Dan di video kali ini Saya akan Apa Saya akan videokan Hari pertama Dan hari keberapa sih saya itu bisa Dan di hari keberapa sih Lovebird Non-Clap tersebut Bisa untuk skill walk to me Jadi kita akan share update per update tiap harinya ya disitu ya Di hari pertama kita melatihnya caranya seperti apa Dan di hari keberapa sih Lovebird Non-Clap tersebut Bisa untuk skill yang namanya walk to me disitu Jadi kalian enjoy aja untuk menonton video kali ini Dan langsung aja yuk Gimana sih caranya Let's go Baik teman-teman Jadi di video kali ini Kita akan melatih Lovebird ini untuk bisa skill walk to me ya Kita akan melatih gimana sih caranya Supaya dia itu mau berjalan dengan sendirinya ke tangan kita Saat kita panggil disini Dan di video sebelumnya juga sudah kita melatih dia Respon Peluit Respon pakan yaitu speed Dan respon glove disini Dan selanjutnya kita harus melatih dia skill walk to me Gimana sih caranya Supaya dia ini mau bisa untuk berjalan ke tangan kita Untuk skill awalnya ya Dia berjalan ke tangan kita saat kita panggil Oke Jadi Kita akan Apa Kita akan Latih dia dalam beberapa hari ini Dan saya akan share perkembangannya di video kali ini ya Jadi ini adalah hari pertamanya kita melatih Lovebird non clap ini Untuk bisa skill yang namanya walk to me Jadi saat kita Taruh lovebird disini Dan kita panggil Dia mau menghampiri ke tangan kita disini ya Dan sekarang lovebird ini belum bisa skill yang namanya walk to me Gimana sih di hari pertama Saya itu melatih dia untuk bisa skill yang namanya walk to me Dan kali ini saya akan berbagi caranya ke teman-teman semuanya Kita harus mempersiapkan yang namanya sped disini ya Kita persiapkan spednya Pakannya disini dan Alat panggilnya di video sebelumnya kita udah Melatih bagaimana caranya kita Membuat lovebird ini bisa Seki apa Respon panggil dan respon glove Dan respon sped juga Jadi caranya teman-teman kita harus memanggil dia Dan memancing dia dengan alat pakan disini ya Kita harus memanggil dia Seperti ini Oke Berhubung lovebird ini masih belum Belum bisa skill walk to me Kita harus mengajarinya teman-teman Dan caranya itu sangat mudah disini Saat kita taruh lovebird ini disini Kita mau lovebird ini berjalan ke tangan kita Kita caranya yang pertama Jangan langsung kita menunggu terus disini ya Gak akan bisa seperti itu teman-teman Jadi caranya seperti ini Kita ambil dulu lovebirdnya disini Seperti ini ya Seperti ini Nah sampai dia mau untuk Ketangan kita seperti ini Jadi kita ayamkan seperti ini Di dadanya dia Dia akan Dengan otomatis naik ke tangan kita Karena dia udah respon glove disini Dan respon di tangan juga ya Kita langsung kasih makan disini Nah seperti ini teman-teman Oke Jadi ngasih makannya Jangan terlalu banyak ya teman-teman Sedikit-sedikit saja Dan kita taruh lagi Lovebirdnya disini Oke kita taruh lagi Lovebirdnya disini Tuh Yang jelas Lovebird ini gak mungkin Langsung bisa yang namanya Skill walk to me teman-teman Kita lanjutkan lagi Seperti step yang pertama tadi Kita taruh jari kita Di dadanya dia Setelah itu Dia akan dia Mau menangkering Di tangan kita ya Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Dia akan otomatis Mangu teman-teman Kalau kita gitukan ya Karena kita juga Di video sebelumnya Sudah kita latih Respon glove Respon fluid Dan respon pakan disini Oke kita kasih makan lagi Kita reward lagi teman-teman Kita kasih penghargaan lagi Dengan cara kita kasih makan Jangan terlalu banyak Oke seperti ini Mantap Jadi untuk hari pertama Caranya hanya seperti itu aja Teman-teman ya Ini di hari pertama Kalian lakukan terus Ini di hari kedua Kalian lakukan di hari kedua Di hari ketiga Entah di hari keempat ya Sampai dia itu mau Untuk menghampiri kita Sembari kita melihat Respon dia Di hari-hari berikutnya Kita taruh burung ini disini Dan Tangan kita disini Dan kita sambil Apa ya Sambil kita pancing Maksud saya Sambil kita pancing Seperti itu Sampai lovebird ini mau Kalau lovebird ini masih belum mau Tetap kita lakukan Step yang pertama Dengan cara seperti ini Kita dekatkan seperti itu Kita sentuh Bagian dada dan ini Bagian tembolok dan Kakinya disini Sampai dia mau Nangking seperti ini Lalu kita kasih makan lagi Oke Jangan terlalu banyak Kita kasih makannya sedikit saja Lakukan cara ini Sampai dia itu mau Dengan otomatis Dia Walk to me ke tangan kita Kalau masih belum mau Kita lakukan Step yang pertama ini Terus menerus ya Jangan lupa juga Kita harus melihat Responnya disini Ya Jadi kita harus Melihat responnya ya Seperti yang tadi itu ya Teman-teman ya Kita taruh burungnya disini Lalu kita panggil-panggil Seperti itu Sampai dia mau Walk to me Dengan sendirinya Teman-teman ya Oke Dan kali ini berhasil ya Teman-teman ya Di hari ketiga Dia mau walk to me Kita kasih makan dulu Kita coba lagi Oke 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 Jadi jangan lupa ya Kalau dia udah mau Walk to me Ya menghampiri kita Kita langsung kasih makan Teman-teman Kita langsung kasih Reward disitu ya Kita coba lagi ya Teman-teman ya Jadi Kali ini sudah Berbeda banget Dengan video yang sebelumnya Ya di hari pertama Di hari kedua Dia masih Sedikit Malu-malu Atau gak mau Untuk walk to me Disitu Dan di video ketiga Kali ini Dia sudah mau Walk to me ya Ini adalah Pertama kalinya Dia mau untuk Skill walk to me Menghampiri ke tangan saya Ya ke glove saya Dengan saya panggil Dan kita pancing Dengan pakannya Jadi ini membuktikan Bahwa dia itu sudah Respon pakan Respon panggil Dan respon glove disini ya Oke teman-teman Jadi Kali ini adalah Kesokan harinya Dan Kita akan melihat Perbedaannya disini Oke kita taruh disini Disini kita siapkan Ini Spade dan Loidnya ya Tuh dia ya Jadi dia Sudah lebih cepat ya Nah tuh dia Kita kasih makan Oke Kita coba lagi Nah tuh dia Ini sudah kita kasih makan Kita les-les Kita lagi Nah tuh dia Kita taruh lagi disini Tuh Jadi lovebird ini Sudah mulai Pandai disini teman-teman Waktu munya Cepat banget Responnya Bagus ya Yang awalnya Responnya jelek banget Tuh Tuh ya Teman-teman ya Nah Jadi itu dia ya Teman-teman ya Kita udah Sharing bagaimana caranya Kita untuk melatih Lovebird non clap tersebut Bisa skill Walk to me Disitu Dan di hari pertama Caranya seperti apa Dan di hari keberapa Lovebird non clap tersebut Bisa untuk Skill walk to me Semoga aja Buat teman-teman juga Yang sedang melatih Lovebird Ataupun target Untuk skill awalnya Yaitu walk to me Video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman ya Baik teman-teman Mungkin video kali ini Hanya segitu aja Tak lupa saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada teman-teman semuanya Yang selalu support Jangan vlog burung ini Baik teman-teman Akhir kata Saya pamit Dan Vlog burung Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.